Halo guys selamat malam ya ini adalah mesin lubang kancing sunfa ya jadi kali ini saya akan memberikan sedikit berbagi ilmu ya jadi kadang-kadang ketika kita ngangkat si gunting atau ngangkat sepatunya kadang-kadang posisi si gunting itu nabrak jarum ya kalian bisa lihat posisinya agak sedikit nenggor gunting sedikit nabrak jarum ya jadi penyebabnya yaitu disini guys jadi kalian cek dulu bagian sininya nih nah sini kita copot ya biar jelas gambarannya kayak apa nah ini adalah kayak selurit ya bentuknya jadi fungsinya untuk ketika gunting diangkat itu biar nggak nabrak sama si jarum walaupun ada sebagian mesin yang ketika diangkat walaupun nggak ada ininya ya dia itu masih bisa nggak begitu nabrak sama si jarum ya nah ini adalah bagian dari ini fungsinya seperti ini ya dibentuknya seperti ini kadang-kadang terjadi trouble jadi dia itu itu agak sedikit mirip kesini ya itu dia ngaruh banget jadi ketika diangkat juga menyebabkan si gunting itu nggak berfungsi dengan baik kadang-kadang nggak mau gunting ataupun nggak mau motong ya jadi ini kalian bisa cek dulu bagian sininya nih ya ini adalah kayaknya ini ini fungsinya untuk gunting biar diangkat tuh nggak nabrak sama si jarum kita bisa tes ya bisa tes ketika diangkat tuh dia nggak nggak langsung gunting belok ya guntingnya ya lihat dia agak sedikit mau nabrak si jarum karena nggak ada ininya nih nggak ada alat seperti ininya ya sekarang kita coba pasang ya pasang lagi untuk pemasangannya kalian angkat si pedal ini ya pedal untuk mengangkat sepatu terus kita pasang coba ya untuk pemasangannya agak sedikit tekan ke bawah ya nanti kita akan kasih tahu kita coba kita pasang ininya masuk ke dalam ya kayak satu dulu ya kita pasang lagi ya hati-hati biar nggak nyampe ke bawah walaupun ke bawah bisa diambil lagi ya jadi untuk penyetelannya penyetelannya si ini nih ya bagian sininya ini ada skrup dua ya skrup dua kita kendorin terus ini tekan ke bawah ya nah kayak gini nih kita tekan ke bawah se sefungsinya aja ya dikira-kira aja biar gunanya udah nggak begitu nabrak sama si jarum ini lalu kita kencengin oke sekarang kita lihat posisinya seperti apa guntingnya ya nah ini langsung dia tuh ngebalik ya langsung minggir sama si jarum beda sama yang tadi ya ketika kita belum di setel jadi posisi ketika gunting diangkat dia itu nabrak sekarang udah nggak ya oke cukup dari saya terimakasih sudah menonton video kami jangan lupa untuk klik tombol subscribe like share dan komen oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih